Sikat gigi pas kita lagi berpuasa, emang boleh ya? Teman-teman di Rahmatullah dalam hadis, ada seorang sahabat yang melihat Nabi Ya tasawwak wahu sa'im Nabi SAW banyak bersiwak, sampai tidak bisa dihitung berapa kali jumlah Nabi bersiwak wahu sa'im Sedangkan Nabi SAW sedang berpuasa Nabi SAW lagi puasa aja bersiwak Dari hadis tersebut ketika kita sikat gigi dan kita sedang puasa, itu diperbolehkan Tapi kan itu hadisnya tentang bersiwak dengan kayu Kalau sekarang kan dengan sikat gigi dan pasta giginya Pasti kalau ada pasta giginya itu meninggalkan rasa Sedangkan siwak itu kan cuma kayu aja Teman-teman di Rahmatullah bersiwak pun pasti meninggalkan rasa Dari gigitan siwak yang kita gunakan itu Sama ketika kita menggunakan pasta gigi pun juga ada meninggalkan rasa sedikit Tapi kata para ulama, selama rasa itu tidak ditelan Maka tidak mengapa dia menjaga kebersihan giginya Apalagi ada hadis Nabi SAW Kalau aku tidak memberatkan umatku Maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat Islam itu agama yang sangat menjaga kebersihan Termasuk kebersihan mulut kita Kebersihan tampilan kita Maka tampilkan keindahan itu Barakallahu fiqom